Itibak Rasulillah, yaitu mengamalkan syariat secara sempurna. Itibak, bukan taklit ya, beda. Kalau itibak itu rasional, kalau taklit itu asal ngintil, ya kan begitu. Nanti kalau yang berjalan di depannya sempoyongan, kita ikut sempoyongan gitu. Kalau yang di jalannya itu pelan-pelan, kitanya pelan-pelan, bukan seperti itu. Nanti karena yang kita ikuti pakai jubah, kita pakai jubah lagi. Bukan itu persoalannya, itibak itu. Dan ini dari proses itibak ini, mengikuti Rasul itu, saya tidak menyalahkan ya. Karena kemampuan kita berbeda-beda sih, bagaimanapun. Jadi dikiranya, itibak Rasulillah itu, mengikuti segalanya. Wahiran wa ba'thinan, dikiranya semacam itu. Sampai kita dalam beragama sendiri juga, suka merasakan yang sebetulnya mau saya korek juga nih. Bapak-bapak, makan buah mangga, merasa dapat pahalang gak Pak? Nah, kalau makan buah korma, merasa dapat pahalang gak? Kalau minum air Masjid Degal Gubo, merasa dapat pahalang gak? Kalau minum air zam-zam? Kalau pakai sarung, merasa pahalang gak? Kalau pakai jubah? Itu yang jadi persoalannya. Sampai makan pun gak usah pakai sendok. Nabi juga gak pakai sendok. Jadi semuanya, jadi seperti itu pemahaman kita. Saya ingin mengatakan bahwa itibak itu fokotakli. Di atas takli. Karena ada rasional berjalan. Otak kita memikirkannya. Bahwa tidak belum tentu kita mengikuti semacam itu. Nah, jadi artinya, kalau itibak Rasulullah mengikuti kanjeng Nabi secara betul dengan kebaikan hatinya, dengan kejujurannya, dengan keikhlasannya, dengan muwagabahnya, mulazamahnya, musyahadahnya, murokobahnya, dan sebagainya. Juga akan sampai juga nantinya cinta kepada Allah juga. Nah, makanya Ikutilah aku, nanti engkau pasti akan dicintai oleh Allah. Yang sekarang jadi masalah begini. Artinya bagi saya, kalau orang bertepuk dengan sebelah tangan, ada bunyinya gak? Pengen ada bunyinya, bagaimana caranya? Kedua, tangan. Cinta juga tidak mungkin sepihaknya. Adanya saling mencintai. Apakah yakin engkau mencintai Allah dan Allah mencintaimu? Itu juga persoalan juga. Lalu bagaimana? Saya pada dasarnya ingin mengatakan begini. Lebih tidak melanggar tidak melanggar ayat Al-Imran ya, Al-Imran, ayat 31. Ya, 31. Ya, 31. Saya tidak ingin berseberangan dengan ini. Cuma saya berwacana saja. Terlepas engkau mencintai Allah atau tidak, saya pastikan Allah mencintai kamu kok. Sampai sekarang masih dikasih makan gak? Masih dikasih kenikmatan gak? Masih bisa bernapas lega gak? Suka berbuat dosa gak? Kenapa boleh ditampak-tampak? Ini yang jadi persoalan. Kita berbicara cinta-cinta. Jadi, Allah tahu gak? Seorang manusia, hambanya, yang mencintai Allah. Allah tahu gak? Pasti Allah tahu. Dan engkau juga, kau pastikan. Bahwa Allah pasti mencintai kamu. Mana mungkin sang mencipta, tidak mencintai ciptaannya. Ya kan seperti itu. Jadi artinya bahwa nanti setelah engkau mencintai Allah melalui proses itibat kepada Rasulullah. Dan ini sebetulnya efektif. Sebetulnya. Buktikanlah sekarang ibadahmu ditingkatkan kualitas. Ilmu pengetahuanmu terus digolang, terus dirawat dan dipelihara. Belajar yang terus menerus gak pernah kenal lelah. Ya. Long life education. Mengenal usia. Belajar dan belajar dan belajar. Kualitas beribadah kita sudah betul dengan syariatnya. Nah itu dijanjikan oleh ayat ini. yuhbib kumullah. Engkau pasti akan dicintai oleh Allah. Kepada pendosa tetap Allah mencintainya. Masih eman, masih melas. Iya. Hanya mungkin beda apa. Beda level ajalah misalnya. dan kemudian saya ingin mengatakan bahwa hamba Allah yang dicintai itu tidak mesti sempurna seperti kanjeng Nabi lah. Ya. Padua salkaya Nabi Adam aja. Dengan segala dosanya. Kamu udah hebat kok. Malaikat-malaikat disuruh bersujud kepada kamu kok. Dengan segala dosanya loh. Apalagi kalau seperti kanjeng kanjeng Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam. Yang penting hatinya benar. Semua benar dilaksanakan dan seterusnya dan seterusnya. Udah selesai. Itu akan menghantarkan kita kepada keagaman kita yang terfokus pada pada cinta. Nah. Kalau sudah Allah mencintainya jantih yang berikutnya semua dosamu akan diampuni. Eh. Kekasih yang salah. Sudah. Nggak usah minta maaf. Kekasihmu akan memafahkan kamu kalau memang dia itu mencintainmu. Nggak boleh. Sebabnya engkau dituntut karena tidak mencintai kamu. Tapi kalau perempuan yang mencintaimu ya semuanya dimaklumi semua kok. Betul enggak? Kalau engkau mencintai istrimu masakannya kasinan. Kamu hukum enggak? nasinya sangit. Dulu kan masih ada libat sangit ya. Sekarang sudah masih ada enggak orang libat sangit? enggak ada ya? Karena pakai rice cooker ya? Ya itu. Pakai dangdang dan sebagainya. Jadi karena Allah mencintai kamu maka otomatis semua dosa-dosa diampuni. ya paling tidak dimaklumi. ya abis. ya abis. Bang, ya abis. Kecil. Jadi ini ayat pun ini ini adalah apa namanya merupakan silogisme yang memang premis-premisnya tersusun begitu rapi sekali. Luar biasa. Ya kan begitu. Nah untuk meyakinkan kita lebih jauh lagi makanya disebut dia sebutkan Wallahu Ghafurur Rahim. Bukan hanya pengampun tapi juga Allah Maha Penyayang juga. Ya. Artinya Ghafurun itu untuk dosa-dosa yang besar-besar diampuni Rahimun itu untuk dosa-dosa kecil yang diampuni. Jadi dosa besar mendapatkan Maghfirah ya kan begitu. Dosa kecil mendapatkan Rahmah itu semacam itu. Oke. Sekir itu aja kita buka dialog sampai ini. Nggak apa-apa kan satu ayat aja cukup kan. Tidak. 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 Tidak.